Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah menciptakan alam seisinya ini yang pastinya memiliki manfaat untuk kita semua umat manusia dunia ini salah satunya seperti yang ada di samping saya ini ranaman sirih atau daun sirih yang memiliki banyak fungsi untuk kesehatan kita semua apa fungsi dari daun sirih mari kita simak penjelasan berikut ini pasukan keramat news pasukan keramat bergerak sejumpah pasukan keramat menakjubkan inilah manfaat daun sirih untuk kesehatan yang wajib kita ketahui daun sirih tergolong sebagai tanaman yang mengandung banyak air sekitar 85-90% daun sirih terdiri dari air karena itulah daun sirih juga rendah kalori dan rendah lemak per 100 gram daun sirih hanya mengandung 44 kalori dan 0,4-1% lemak selain itu, kandungan daun sirih lainnya adalah protein, 3% per 100 gram iodin, 3,4 mg per 100 gram sodium, 1,1-4,6% per 100 gram vitamin A, 1,9-2,9 mg per 100 gram vitamin B1, 13-70 mg per 100 gram vitamin B2, 1,9-30 mg per 100 gram asam nikotinat, 0,63-0,89 mg per 100 gram wow hebat sekali dan berikut adalah manfaat serta kegunaan daun sirih untuk kesehatan tubuh kita semoga informasi ini bermanfaat 1. menurunkan kolesterol dan tekanan darah seperti yang telah disebutkan di atas daun sirih mengandung tinggi antioksidan dalam tubuh, antioksidan Egenol yang bekerja melawan radikal bebas pemicu stres oksidatif penyebab berbagai penyakit kronis salah satu manfaat daun sirih yang terkait hal ini adalah menurunkan kadar triglycerida dan kolesterol LDL, lemak jahat dalam tubuh daun sirih juga diketahui dapat membantu mengurangi jumlah lemak total dalam darah kolesterol dan triglycerida tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit kardiofaskular, hipertensi, struk, penyakit jantung koroner, dan gagal jantung sebagai gantinya, daun sirih merah dan daun sirih hijau bekerja meningkatkan kolesterol baik dalam darah yang menjaga kesehatan jantung untuk membantu dengan tekanan darah tinggi Anda bisa mencoba rebus 3-4 lebar daun sirih merah dan minum air rebusan daun sirih tersebut untuk 2 kali sehari 2. menurunkan gula darah pada penderita diabetes tipe 2 peneliti melaporkan bahwa minum air rebusan daun sirih, atau daun sirih yang dikeringkan kemudian digerus menjadi bubuk bisa membantu menurunkan kadar gula darah pada orang yang baru terdiagnosis diabetes tipe 2 daun sirih juga melindungi kesehatan hati manfaat daun sirih untuk diabetes ini datang dari kandungan antioksidan tingginya yang bisa mengurangi stres oksidatif penyebab kerusakan sel-sel tubuh pemicu ketidakseimbangan hormon insulin penelitian yang sama juga melaporkan bahwa daun sirih tidak mempunyai efek samping apapun yang perlu dikhawatirkan meski begitu, ini bukan berarti daun sirih adalah satu-satunya pengobatan diabetes yang harus Anda jalani jika Anda telah diresepkan obat diabetes, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum minum rebusan daun sirih untuk memastikan tidak ada risiko efek samping atau interaksi yang bertabrakan dengan kerja obat daun sirih hanya dipakai sebagai pengobatan pendamping obat medis untuk mengendalikan gejalanya bersama dengan mengubah pola makan dan rajin olahraga 3. mempercepat penyembuhan luka bakar manfaat daun sirih lainnya adalah mempercepat penyembuhan luka, terutama luka bakar hal ini masih dikaitkan dengan kandungan antioksidannya seseorang yang mengalami luka bakar juga mengalami stres oksidatif yang cukup tinggi dalam tubuhnya stres oksidatif akan menghambat proses penyembuhan luka daun sirih adalah antiseptik yang luar biasa yang juga mampu memberikan perlindungan ganda dari infeksi kuman karena tinggi kandungan polifenolnya 4. penangkal kanker antioksidan egenol yang terkandung dalam rebusan daun sirih hijau dan merah dapat membantu memerangi radikal bebas yang menjadi pemicu kanker pada penderita diabetes tipe 2 5. menjaga kesehatan mulut dan gigi mulut adalah salah satu bagian tubuh yang rentan akan pertumbuhan bakteri dari apa yang anda makan mengunyah daunnya dan atau berkumur dengan air rebusan daun sirih telah terbukti dapat menghambat pertumbuhan bakteri mulut tidak hanya itu, daun sirih juga bermanfaat untuk mencegah gigi berlubang dengan melawan asam yang dihasilkan bakteri mengunyah daun sirih dan biji pinang bisa memicu produksi air liur air liur mengandung beragam jenis protein dan mineral yang baik untuk menjaga kekuatan gigi serta mencegah penyakit gusi selain itu, air liur juga membantu membersihkan gigi dan gusi dari sisa-sisa makanan atau kotoran yang menempel 6. membantu menurunkan depresi beberapa riset menunjukkan bahwa daun sirih bisa membantu mengendalikan gejala depresi pada orang-orang yang memilikinya salah satu penelitian melaporkan mengunyah daun sirih atau meminum air rebusan daun sirih dapat memicu otak untuk memproduksi hormon bahagia serotonin yang lebih banyak 7. menjaga saluran pencernaan daun sirih hijau dan daun sirih merah diketahui dapat membantu meningkatkan produksi lendir yang melindungi kesehatan saluran cerna produksi lendir akan mencegah luka pada dinding usus dan lambung yang dapat terjadi karena berbagai hal daun sirih sangat efektif dalam mengurangi nyeri lambung dan meredakan gejala gerd dan melindungi usus dari racun dan radikal bebas yang berbahaya manfaat daun sirih lainnya terhadap kesehatan saluran cerna adalah menormalkan kembali tingkat pelambung untuk meredakan mah reflux asam lambung, asam lambung naik dan rasa sakit yang timbul karena perut kembung selain itu, daun sirih juga bermanfaat untuk meningkatkan metabolisme saluran cerna untuk bekerja lebih baik lagi ketika membuang semua materi limbah yang ada di dalam tubuh mengunyah daun sirih dapat meningkatkan produksi air liur yang bisa mengikat dan melembutkan makanan dengan begitu, anda bisa menelan dan mengirimkan makanan menuju saluran cerna dengan lebih lancar hal ini tentu membantu memudahkan kerja sistem pencernaan anda artinya, mengonsumsi daun sirih dapat membantu anda terhindar dari sembelit dan diare daun sirih juga merangsang usus untuk menyerap nutrisi dan mineral penting untuk kesehatan tubuh 8. Meningkatkan Energi Mengunyah daun sirih dan biji pinang khususnya diketahui dapat meningkatkan energi ini karena biji pinang mengandung berbagai zat aktif yang bekerja mirip dengan nikotin, alkohol, dan kafein untuk merangsang tubuh memproduksi hormon adrenalin peningkatan hormon adrenalin membuat anda jadi lebih fokus dan waspada serta lebih berenergi 9. Mengobati Mimisan Anda pasti sudah sangat akrab dengan manfaat daun sirih yang satu ini sejak kecil dulu cara kerja daun sirih menyembuhkan mimisan mirip dengan bagaimana daun ini menyembuhkan luka bakar antioksidan tanin dalam sirih mempercepat respon tubuh untuk menyembuhkan luka dengan membekukan darah lebih cepat dan menutup sobekan pada pembulu darah dalam hidung tak hanya itu, sebuah penelitian yang dilaporkan dalam Pito Journal menemukan daun sirih juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh semakin kuat daya tubuh anda, maka akan semakin cepat luka atau peradangan bisa sembuh 10. Obat Radang Prostat Daun sirih merah, khususnya, bisa anda jadikan alternatif untuk mengobati masalah peradangan prostat daun sirih merah mengandung antioksidan tanin dan saponin serta zat aktif hidrosicavikol yang membantu memperbaiki sel-sel di kelenjar prostat agar dapat kembali berfungsi seperti biasa caranya adalah dengan merebus 3-5 lembar daun sirih merah yang masih muda dan minum air rebusan daun sirih tersebut sebanyak 3 kali sehari 11. Obat Batuk Rebusan daun sirih merah dipercaya mampu meringankan batuk pasalnya, sirih merah mengandung vitamin B dan C serta alkaloid yang meredakan peradangan di tenggorokan penyebab batuk dan tenggorokan gatal untuk mengobati batuk, anda bisa mengolah daun sirih merah dengan cara siapkan 5 lembar daun sirih merah yang sudah dicuci bersih rebus dengan 300 ml air selama 15-20 menit minum 1 kali dalam sehari 12. Fungsi untuk kewanitaan menghilangkan aroma kurang sedap pada area intim mengurangi keputihan, mengurangi nyeri haid, menghilangkan rasa gatal di area intim 13. Manfaat daun sirih untuk wajah mengatasi masalah jerawat, mengobati luka ringan di area wajah, mengobati alergi 14. Manfaat daun sirih untuk mata daun sirih sering digunakan untuk mengobati sakit mata namun apakah hal tersebut benar? berikut beberapa manfaat daun sirih untuk mata yang perlu diketahui 15. Mengatasi peradangan konjuntifa mata, membersihkan mata, mengatasi mata gatal dan merah demikian penjelasan tentang kegunaan daun sirih semoga bermanfaat untuk kita semua jadi janganlah terus-terusan mengandalkan obat-obatan apabila ada tanaman tradisional di sekitar kita berguna untuk kesehatan kita terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton